2 meter lebih, kalau sampai atasnya itu bisa lebih 3 meter besar sekali, dan patung agetnya sebesar ini lebih besar dari agetnya yang ada di Cadi Perang Halo kawan, jumpa lagi di channel X2 Rider pada video ini saya akan ajak kawan-kawan untuk menjelajahi sebuah situs situs dari abad ke-9 yang berlokasi di timur daerah istimewa Yogyakarta areanya masih berdekatan dengan tepik breksi dan candi ijo ya oke langsung saja saya ajak kawan-kawan kesana akses jalan menuju ke situs ini sedang dibangun ya kawan ya sedang diperlebar ya karena daerah ini nantinya akan menjadi kawasan kunjungan wisata dengan ratusan candi ya banyak sekali situs-situs bersejarah ditemukan disini nah ini ini salah satu flyernya ya wisata Gupolo The Lost Village ya jadi desa yang hilang ya posisinya masih berada di area atau dekat dengan tepik breksi dan candi ijo ya masih satu jalur cuma untuk tempat ini belum banyak orang tahu nah itu dia situsnya nah kawan itu dia situsnya disana ya untuk menuju ke sini kawan-kawan bisa menggunakan kendaraan kecil ya motor atau sekarang sudah banyak jeep yang menuju ke sini kawan nah ini jalur ini kan dibuka untuk jeep-jeep wisata ya jeep-jeep wisata yang dari perambanan atau dari tepik breksi itu kawan ini diperlebar ini ya dan sudah banyak jeep yang kesini yang muter-muter area ini kesana-kesana off-road nama situs ini patung Gupolo atau Arca Gupolo namun yang kita lihat ini bukan Gupolo ini adalah Agastia ini yang paling besar itu besar sekali ya Wani nah itu adalah patung Agastia ya yang ini kurang tahu ini kemungkinan bisa patung Siwa ya ini nanti saya cari literaturnya lebih lanjut ini karena tidak terlihat ya tidak terlihat pernah perniknya kalau saya lihat ini patung Agastia paling besar ya yang pernah saya temui kawan ya jujur baru pertama kali saya kesini ya sudah puluhan tahun saya ke Candi Ijo saya ke Candi Barong dan ke beberapa tempat di area ini tapi baru kali ini saya mengunjungi Arca Gupolo ini ya situs Arca Gupolo ya oke kita perbandingkan ya ukuran Arca Gupolo dengan saya nah kawan kalian kan bisa lihat sekarang ukurannya patung Agastia ini berapa meter ini ya ini 2 meter lebih ya kalau sampai atasnya itu bisa hampir 3 meter besar sekali ya dan patung Agastia sebesar ini lebih besar dari Agastia yang ada di Candi Perambanan pada situs Arca Gupolo ini terdapat sekitar 7 Arca ya namun hanya 2 yang masih dapat dikenali yang lainnya sudah hancur tidak ada kepala tidak ada badan seperti ini ya dan yang paling utuh adalah Arca yang paling besar ini ini adalah Arca Agastia Agastia ini adalah seorang resi yang sangat dihormati sebagai penyebar agama Hindu ya dari India ke selatan sampai ke Indonesia begitu besar jasanya sehingga Agastia ini dianggap sebagai representasi siwa maha guru siwa sebagai seorang guru besar hampir di setiap candi Hindu di Jawa Tengah ini kita akan menemukan Agastia di satu komplek atau satu bangunan dengan siwa Pafarti dan anaknya Ghanisha menurut beberapa sumber sejarah luka yang ada di perut Agastia ini memang sudah ada sejak abad 9 ini adalah hasil peperangan panjang antara kerajaan Medang dan kerajaan Walaing yang dipimpin oleh Empu Kumbayoni pada waktu itu Diah Lokapala berhasil mengalahkan Empu Kumbayoni Diah Lokapala itu adalah anak dari rakep ikatan pendiri Candi Prambanan setelah kemenangannya dia merusak berbagai situs yang didirikan oleh Empu Kumbayoni seperti yang dulu pernah dilakukan Empu Kumbayoni merusak situs-situs yang dibangun oleh kerajaan Medang di area ini jadi ceritanya ini seperti balas dendam situs Arco Gupolo ini sudah menjadi cagar budaya benda cagar budaya yang dimiliki oleh daerah istimewa Yogyakarta nah kedepannya saya harap tempat ini bisa menjadi tempat kunjungan wisata kawan-kawan semua terutama kawan-kawan yang suka wisata sejarah suka benda-benda arkeologi seperti ini untuk kawan-kawan yang suka wisata ke tempat-tempat bersejarah seperti ini ke tempat-tempat yang tersembunyi candi-candi yang belum pernah dikunjungi oleh banyak orang kawan-kawan bisa kontak saya kawan-kawan saya ajak untuk melihat candi-candi tersembunyi yang ada di area Yogyakarta bahkan sampai Magelang di area sekitaran candi Borobudur baik kawan saya cukupkan video kita kali ini saya akan selalu doakan agar kawan-kawan sehat selalu bahagia selalu dan diberi rezeki yang melimpah sampai jumpa di video-video saya berikutnya sip selamat menikmati